Breaking News Kompas TV, saya Yashir Neneama. Pemerintah hari ini menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah. Di Jakarta, salah satu lokasi pemantauan hilal berada di Masjid Al-Musyarin di daerah Jakarta Barat, Saudara. Visual yang kami hadirkan ini adalah sejumlah persiapan yang dilakukan oleh panitia pemantau hilal. Di Masjid Al-Musyarin di daerah Basmal Jakarta Barat, sudah melakukan persiapan untuk melihat kondisi hilal saat matahari terbenam nanti, Saudara. Di masjid ini merupakan satu dari empat lokasi pemantauan hilal di Jakarta. Hasil pemantauan hilal nantinya akan dibawa ke sidang isbat di Kementerian Agama. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pantauan hilal awal Ramadan dilakukan di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar. Tim pemantau hilal saat ini tengah bersiap memantau hilal. Apakah terlihat atau belum tampak untuk menentukan satu Ramadan 1443 Hijriah, Saudara? Sementara itu Saudara, di Gresik Jawa Timur, tim Ruyatul Hilal mempersiapkan pelaksanaan pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo Gresik. Tim pemantauan meyakini bisa memantau hilal meski saat ini kondisi cuaca mendung. Tim pemantauan hilal mulai melakukan pengamatan pada pukul 4 petang hingga masuknya waktu maghrib nanti. Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Kika Madona di Gresik Jawa Timur dan juga di Jakarta ada Imran Fadilah. Tepatnya di Jakarta Barat untuk melaporkan pemantauan hilal awal Ramadan tahun ini. Kita ke Kika Madona terlebih dahulu yang berada di Gresik Jawa Timur. Selamat tetang Kika, Assalamualaikum. Bagaimana jalannya pantauan hilal di awal Ramadan di sana? Kika. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yasir dan juga Saudara. Jadi pempantauan hilal di Bukit Condro Dipo Gresik. Ini berlangsung sejak pukul 14.30 siang hari tadi. Dan untuk melakukan pengamatan terhadap hilal, ini ada tim dari lembaga falakiyah BCNU Jawa Timur yang juga kemudian melakukan pemantauan ini. Ada sekitar 20 orang tim yang juga ikut serta untuk melakukan pengamatan terhadap hilal. Kami akan tunjukkan kepada Anda bagaimana aktivitas pada sore hari ini Saudara. Jadi di sisi sebelah kiri saya, ini ada sejumlah tim yang melakukan pemantauan. Ada sejumlah alat yang juga sudah disiapkan. Di antaranya ada teleskop, lalu juga ada sejumlah laptop, ada layar monitor besar juga yang disiapkan untuk memantau bagaimana jalannya pergerakan, bagaimana penampakan dari hilal setelah matahari nantinya tenggelam. Dan upaya pengamatan hilal ini dilakukan sejak pukul 14.30 seperti yang saya sampaikan tadi. Karena saat ini sudah pukul 4 sore, ini artinya semakin sore untuk pengamatan hilal akan dilakukan lebih intens dibandingkan pada siang hari tadi. Karena diperkirakan untuk hilal akan tampak di wilayah Bukit Condro Dipo ini sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat. Berbicara mengenai pengamatan hilal yang dilakukan pada sore hari ini di Bukit Condro Dipo, Kresik, Jawa Timur ini tadi sempat terkendala dengan cuaca, di mana cuaca tadi sempat mendung dan saat ini cerah, lalu juga beberapa saat yang lalu sempat mendung lagi. Jadi cuaca yang tidak menentu ini juga diperkirakan akan menghambat bagaimana pengamatan hilal di wilayah Gresik, Jawa Timur ini. Sementara itu saudara, untuk pengamatan yang dilakukan untuk memantau hilal dari Jawa Timur ini menggunakan metode Darul Anik atau metode Hisap. Metode ini dipilih karena metode ini memiliki taraf ketelitian yang mendekati nyata. Sehingga harapannya nanti bisa dilakukan pengamatan lebih jeli lagi apakah hilal di wilayah Jawa Timur ini sudah tampak atau masih belum. Hasil dari pengamatan hilal yang dilakukan di wilayah Gresik, Jawa Timur ini nantinya akan dibawa ke kantor PCNU, lalu kemudian akan diserahkan ke Kementerian Agama untuk dilakukan sidang isbat. Dan nantinya akan menentukan dari Kementerian Agama yang akan menentukan kapan satu Ramadan ini akan dimulai, apakah besok atau seperti apa, nanti hasil dari pengamatan, dari keputusan maksud kami dari Kementerian Agama. Kika? Sementara itu saudara, saat ini, ya, Yasi dan juga saudara, pengamatan yang dilakukan ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran muspida di wilayah Jawa Timur, Yasi dan juga saudara. Rencananya Bupati Gresik ini juga akan hadir di sini untuk melakukan pemantauan bersama hilal dari wilayah Gresik, Jawa Timur ini. Demikian, Yasi dan juga saudara, jadi di Jawa Timur total ada 26 titik pemantauan hilal yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan sebagian besar dari titik pemantauan hilal ini ada di sisi sepanjang kawasan Pantai Utara dan Madura. Pemantauan hilal dilakukan di titik-titik tersebut atau di sekitaran Pantai Utara dan juga Madura, karena hilal berpotensi terlihat oleh titik pengawasan di sepanjang kawasan tersebut atau di kawasan Pantai Utara dan Madura. Jadi di Bukit Condronipo Gresik ini, ini merupakan satu di antara 26 titik pemantauan hilal yang ada di wilayah Jawa Timur. Demikian, Yasi. Kemudian, kalau kita lihat di Bukit yang ada di sana, pemantauan hilal yang ada di Gresik ini, kalau untuk alatnya sendiri ataupun prosedurnya sendiri bisa dijelaskan? Atau langsung diajak pemirsa kompositif untuk melihat seperti apa di sana alat ataupun apa saja yang digunakan untuk memantau hilal? Oke, Yasi dan juga Saudara, saya akan mengoordinasikan sebentar kepada kameramen saya untuk mengajak Anda Saudara melihat langsung bagaimana jalannya pemantauan hilal di Bukit Condronipo. Jadi di situ ada satu alat teleskop yang juga kemudian disiapkan seperti yang Anda saksikan di layar kaca Saudara. Ini adalah tim pemantau hilal yang merupakan tim teknisi dan juga tim Dewan Pakar dari Lembaga Falakia PCNU Gresik, Jawa Timur. Dengan menggunakan alat teleskop ini nantinya dari tim pengamat hilal ini akan melihat bagaimana pergerakan hilal setelah matahari tenggelam. Dan diperkirakan matahari tenggelam akan berlangsung sekitar pukul 17.35 sore nanti. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Yasi dan juga Saudara, dari hasil pemantauan ini sebenarnya tadi itu sempat terjadi kendala atau ada kendala sedikit karena memang cuaca tidak menentu. Tadi sempat panas, lalu kemudian mendung. Dan saat ini yang seperti kita saksikan di layar kaca, untuk cuaca di sekitaran wilayah Gresik ini mendung. Sehingga dikhawatirkan nantinya adanya perubahan cuaca ini juga akan menghambat bagaimana jalannya pemantauan hilal. Atau bagaimana penampakan dari hilal yang ada di Jawa Timur. Sementara itu ada sejumlah laptop juga yang saat ini disiapkan di samping teleskop. Dan ini juga dioperasikan oleh sejumlah tim pengamat hilal. Untuk laptop ini digunakan untuk melakukan pencatatan bagaimana hasil dari pengamatan hilal. Yang nantinya melalui laptop ini laporan tersebut akan langsung dikirimkan ke PCNU Jawa Timur. Dan data-data dari PCNU Jawa Timur ini, data dari pengamatan hilal dari 26 titik yang ada di Jawa Timur ini akan dihimpun secara keseluruhan dan hasilnya nanti akan diserahkan langsung ke Kementerian Agama. Hasil dari pengamatan hilal yang ada di wilayah Jawa Timur ini nantinya juga akan menentukan bagaimana satu Ramadan atau kapankah satu Ramadan yang akan berlangsung di wilayah Jawa Timur. Apakah besok ataukah seperti apa. Ini kita juga masih menantikan bagaimana hasil dari pemantauan hilal pada pukul 17.35. Yang juga menjadi perkiraan atau waktu perkiraan dari tim pengantau hilal di wilayah Jawa Timur ini. Sementara itu saudara, tadi kami juga sempat berbincang mengenai berapa perkiraan untuk tinggi hilal di wilayah Jawa Timur. Dan ini kisarannya adalah sekitar 1 derajat 22 menit 35 detik sampai dengan 2 derajat 15 menit dan juga 56 detik. Tentu saja itu masih perkiraan dan jawaban atau bagaimana hasilnya nanti ini juga masih kita nantikan bersama. Karena untuk pemantauan hilal ini secara langsung di wilayah Bukit Cendro Dipo, Gersik ini masih akan terus berlangsung dan dipastikan akan semakin intens mendekati waktu maghrib nanti. Demikian ya Asir, kembali kepada Anda. Nanti kita update lagi, Kika Kanda, bagaimana hasil pengantauan hilal yang ada di Bukit Cendro Dipo, Gersik, Jawa Timur salah satu titik yang menjadi titik pengantauan hilal. Untuk nantinya akan diserahkan datanya ke Jakarta di Kementerian Agama untuk dibahas dalam sindang Ismail.